Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama, Ibu. Sukses. Amin. Selesai kita. Udah pulang. Udah ternyata di luar udah rame. Ada Mbak Adet. Tuh, Mbak Sadet. Sukses. Udah ini, Mbak Adet. Sukses, semangat. Amin, amin. Kembar. Amin, amin, ya Allah. Selamat ya, Ibu. Bismillah. Amin. Terserah, kan? Sukses ya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terserah. Jep, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. anak ya, semoga segera ya, bismillah anu sama lagi menjalankan program IVF dan nyebut orang Sunda Mahese nyatalah IVF IVF nyat, sing lancar nyat, sing berhasil amin, pokoknya, mudah-mudahan itiar ulang sadana dikabul Allah subhanahu wa ta'ala amin, ya Rabbul Alam atur nuhun, tanggila di-like, di-comment, di-subscribe Assalamualaikum 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 teman-teman semuanya ketemu lagi sama Tete ya, di channel Youtube Tete, Hatur Nuhun udah mampir-mampir kesini lagi yang sering mampirnya Tete mau kemana ya hari ini, hari ini Tete mau kontrol lagi ke kemana, Pih? ke dokter kandungan ke dokter ke dokter Reno ke dokter Reno untuk melanjutkan program kita yang sebelumnya ini tepat di sudah dua minggu ya yang waktu setelah dari transfer embryo itu dan kita tinggal inilah justru masa-masa yang sangat menegangkan karena kita akan kita ketahui apakah hasilnya apakah berhasil atau tidaknya gitu ya jadi hari ini kita akan lihat apakah yang kemarin kita semua itu berkembang di dalam berkembang kebudayaan ketemu di rumah sakit nanti ya kita tanya-tanya sama dokter Reno sekalian ya terima kasih jangan lupa ikutin terus ya emangnya cek lab itu udah bawa cek labnya udah oh iya itu ini aku udah bawa hasil cek lab dan aku juga bawa kemana ya kasih taspeknya ini aku bawa hasil taspeknya nanti ya kita lihat disana ya jangan dibuka sekarang nanti kita lihat disana aja yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang aku lewat kini aja iya 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 belum dateng ya sih bikinnya belum di jalan oh di jalan oh udah biar iya 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 Aku udah hadir dekat, kan aku ga bisa baca dong apa-apa Iya, kalau lihat dari sisi Masih, mau berganti Iya, kemarin aku juga sempat terspek sih, dok Aku sampai beberapa terspek Terspek sih sebenarnya belum terlalu akurat ya Kan ini baru-baru hari ke-12 pasca ya Hari ke-12 Dan ini kan yang di ekskris, kan diurin Jadi kita memang katokannya cuma melihatnya Darah ya Ya Alhamdulillah, saya ikut magia lho bener Alhamdulillah Kita senang untuk branding Alhamdulillah Jadi ya Seperti yang saya sampaikan Kemarin hasilnya rahasia ya Rahasia Allah Kita tahu Tapi kalau kita Usaha baik sama-sama Prosesnya baik Misalkan juga hasilnya baik Ya Kembali masalah IVF Sebetulnya Ini tetep Artifisial ya Dibikin ya Dibikin ya Dibikin karena proses alami Itu tetep ada Kekurangan kekurangannya Dibandingkan hamil alami Kekurangannya biasanya bukan masalah di pelayanan bayar Apabila dia lebih rentang untuk bertahan Makanya di 8-10 menit ini Ya tetep saya harapkan bisa Dijaga dulu Tetep istirahat Jangan Jangan Seperti hamil Ya Seperti orang yang hamil pada umumnya Karena kadang-kadang orang yang hamil pada umumnya Itu pengen macem-macem bahkan ada yang pengen Enggak pengen lamban lagi gitu ya Makan obat Makanan-makanan Tentu bertahan Tentu bertahan Poncat-poncat gitu Supaya keluar Tentu bertahan Tapi kalau ini enggak Ya memang agak berbeda sedikit Jadi Kita sedikit memaksa Supaya dia tetep bertahan Tentu dengan Kita kasih obat Yang terpentingnya juga lifestyle lagi Iya Kalau pengeninya udah bebas Iya bebas Hehehe Tapi buat Yang hamil Pes anti udah Belum bebas Oh iya Tapi makan bakso boleh kan dong Tetep ya Aku sih Kalau maaf bakso nya bikin sendiri boleh Tapi kalau yang ada Karena sebetulnya menghindari pengawet Iya Menghindari pengawet Bukan di langkah makan bakso nya Tapi kalau banyak pengawet kan gak apa Yang paling penting sebetulnya Ya kemarin penting ya untuk hamil Tapi yang paling penting adalah Proses kehamilan ya Dalam arti kata Kita kan pengen punya anak ya Sebenar hamil Kalau sudah hamil Ini jawabannya ya Pengen punya anak Pengen punya anak Dan apa yang kita masukkan kemarin Dari masing-masing sel itu bisa Berkembang jadi Jadi Ya Jadi Saya selalu analogikan nya Seperti kayak kita Mulai usaha ya Mulai usaha kan Harus punya modal Kalau gak punya modal Gak punya modal Gak punya modal Tapi begitu Usaha nya mulai Ya harus berkembang Supaya gak bangkit Ya Enggak ya Percuma aja Kalau ada modal gitu Malah modalnya gitu Jadi ini juga harus baik Supaya Kalau kita Di awalnya hamil Nanti akan Melahirkan bayi yang dilihat Dan Semuanya seburuk Kalau ini dari Dari hasil Darah nya Ya Misal darah Kalau misalkan WSI Nanti kita lihat Tapi kadang-kadang Di umur segini Belum Bisa-belum Ternyata Gak apa-apa Karena memang ada Masa-masanya Kita menilai Kehamilan itu Jadi Macing-masing umur Masing-masing tahan Masing-masing Semester itu Ada Yang memang harus Kita lihat Untuk ini lah Kalau di umur segini Belumnya ini Yang dilihat bagus Ya Insya Allah Bukannya bagus Pokoknya jangan Membayangkan Di 9 bulannya dulu Gitu lah Tetap Baik proses sama Seperti Waktu kita mau Opu Mau Ete Kan semua Baik proses Alhamdulillah ya Alhamdulillah Terima kasih banyak Sama-sama Seneng banget Tuh Bener Sekolah yang saya bilang kan Bahagia itu Menularkan dulu Iya dong Aku pas Ini kan baru Baru cek kemarin Aku pikir Cek yang dekat rumah Aja gitu Pas Baru bisa diambil Tadi pagi Tadi pagi pas udah diambil Aku buka juga Ini apa ya Artinya gak pergi Mau bacanya gak bisa Aku yang cepet-cepet Ketemu Tereno Cepet-cepet ketemu Ya pokoknya Kalo dari hasil Ya Positif hamil Ya Sebab kalo gak hamil Dia gak akan Lilainnya gak akan Segini Biasanya masih dibawa 5 Ini udah 48 8,2 Cepet-cepet Cepet-cepet Boleh cek dulu ya Saya cek dulu ya Sekarang kita mau lihat ya Ini berarti vlog? Enggak Sama yang kemarin dong? Iya Betul Alhamdulillah ya dong ya Dari hasil live-nya bagus ya dong Iya, ikut senang ya Amin, amin Sekarang kita mau lebih memastikan lagi Melalui Proses USG Kita akan lihat di dalam nanti Baru kelihatan dibayangan aja Ini cocoklah dengan 4 minggu ya Ya, udah hasilnya baik ya Sudah kelihatan gak? Sudah, sudah Belum, belum nanti kita lihat 2 minggu aja Udah Setelah 2 minggu Alhamdulillah Ada kantongnya 2 minggu cek lagi Biar hasilnya lebih pasti ada berapa Ya, secara USG Jadi, yang lain-lainnya terjawabnya nanti Sesuai waktunya Sesuai umur, kehamilan Apalagi ditanya sekarang lagi apa perempuan Enggak melompat Hahaha Cek itu dong Cek betah sini Eh, betah sini di daimah ya Iya Dia kan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Cantik-sama 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 Sama-sama orang masih mengunggak mudah selalu iya, kenal-kenal iya, kenal ya oh iya alhamdulillah ya selamat-selamat selamat selamat di bawah sebentar ya terima kasih terima kasih one more selamat selamat hidroksipogesterone hidroksipogesterone ini 250 dosisnya aku 500 jadi 2 ya bismillah ya, suntiknya dimana dibokong ibu ini untuk penguat rahim ya iya, bismillah suntik dulu ya jangan ikut ya 2 kali suntik kanan kiri biar seimbang 2 kali suntik kanan kiri biar seimbang oke jadi 1 kemudian asgardiannya juga sehari sekali ya obatnya sudah di sini ini sesuanya yang kemarin oh iya bukannya sudah sama ya pak ya, semuanya sampai lagi amin tinggal yuk ya terima kasih banyak teman-teman di belakang ya, Pak Denny teman-teman yang luas teman-teman 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 malam seial ini hasilnya teman-teman 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 ayam khid känny Hai teman-teman teteh udah lihat ya Alhamdulillah ya ampun teteh seneng banget akhirnya Allah mengabulkan ya semua ikhtiar kita bismillah mudah-mudahan lancar semuanya karena dua minggu lagi memang tetap masih harus kontrol lagi selama sepuluh minggu ini memang bener-bener harus dijaga banget ya iya makanya semua harus di ekstra dijaga pokoknya nanti sampai rumah saya mau nyari satpam mau nambah satpam buat menjaga lahat belakangnya semoga dimudahkan buat yang lagi nonton jika kalian ingin segera mendapatkan ketolongan kita bantu kita juga turun-tundakan semoga disegerakan iya karena apa oh iya untuk teman-teman teteh semuanya yang memang ingin program hamil juga ya kalau saran dari kita lebih baik jangan ditunda-tunda karena waktu itu terus berjalan waktu terus berjalan dan umur kita semakin bertambah dan itu akan mengurangi kesempatan mengurangi persentase persentase keberhasilan dengan bertambahnya usia si ibu bertambahnya usia suami juga kualitas berna dan semuanya tuh semakin lama semakin menurun ya lebih cepat lebih baik lebih cepat lebih baik Ayo segera bismillah mudah-mudahan berhasil ya amin kita akan terima kasih banget ya buat dokter reno juga bu kita bener-bener dapat kita bener-bener dibuat paham kita bener-bener diberitahu diajarin merasa kita jadi kayak lagi kuliah kita dikasih tahu pola hidup yang baik begini kenapa karena sebaiknya yang harus dihindari ini resikonya akan menjadi ini terus kenapa disarankan agar tidur cepat di jam 10 sebaiknya sudah tidur karena di jam itulah pembentukan sel-sel di tubuh kita terjadi gitu dari jam 10 sampai jam 2 ya ya di masa-masa jam tersebut pembentukan sel di tubuh kita sedang mengalami regenerasi sehingga sebaiknya kita sudah beristirahat di jam tersebut karena kan kehamilan sangat bergantung pada pembentukan sel-sel baru pokoknya kita dibuat paham terima kasih banyak dokter reno dokter reno rambai terima kasih banyak buat supportnya selama ini alhamdulillah kita menjadi tim yang saling support satu sama lain gitu ya iya karena karena seperti halnya permainan sepak bola proses kehamilan sangat membutuhkan kerjasama dari banyak pihak suami istri juga tim yang di istilah hari ini dokter reno terima kasih juga buat rumah sakit IVF IVF Morula buat pelayanan yang luar biasa buat pelayanan yang luar biasa terima kasih Mbak Sadet Mas Tegar iya terima kasih buat semua susternya yang baik-baik iya terima kasih buat semuanya pokoknya kalau mau program datang ke IVF Morula nah kalian pasti dilayani dengan baik dan dapat informasi secara detail tentang apa itu IVF bayi tabung jadi langsung aja datang ya IEF karena udah banyak sekarang bukan hanya di Jakarta di Menteng tapi ada juga di kota-kota lain mereka buka juga ada di Bandung ada di Ciputat kemarin baru buka lagi terus ada di Palembang ada nggak ya pokoknya di cek aja deh ya silahkan cari tahu untuk yang di luar kota yang mau berniat program bisa di cari di IVF Morula ya Terima kasih buat semuanya dan yang pasti nggak seberhenti nggak bisa-bisah kita bersyukur sama Allah untuk semua nikmat yang diberikan amin terima kasih atur nuhun ya rencangan teteh sadayana muntan ya teteh tenang lah teteh tetep akan cicir hilang tapi pada takarannya ya mau tiasa gegerowokan tehing nggak ya nama mau tiasa ejeragan tehing gitu ya ada keda di jagi ada anggun sepedik nggak ya nama gitu nuhunnya sadayana ya jangan lupa di like, di komen, di subscribe I love you Assalamualaikum uuuu